kok itu gemprutuk, berduyun-duyun payah liyanya sudah menonton tv dia ini kok budal ngaji, merengeti maulid nabi liyanya sudah dilokkan narok, dia ini kok ngaji melorok liyanya sudah dilokkan dedes kok, dia ini budal ngaji mendeles itu orang yang sudah berangkat, ngumpul pengajian, itu mesti dan dua cita-cita kerontor-rontor, dua harapan, dua cita-cita para nono malaikat, tako nono orang-orang yang sudah ngumpul, itu apa cita-cita ini aku tak kabul, no kabih lah malaikat itu digambarkan ono dewo ngangklang jagat nyangking bokor kencanane maki bokor kencanaku diparing ke sampeyan isinya apa? isinya dongolan tetullah dongak ke penjenengan, ben manfaat, ben barokah selamat donyo akhirate sekaligus tertolak tolak beboyo, tolak bala sandang kelawan pangan iku bagianipun orang bisa ngumpul ngumpulnya wis mau kok jadi ngeteniki ketinggalan sepilih remeh yang jenengan mangkai wangsul samimbekto yang nama ini barokah orang diomongi barokah diomongi barokah diomongi barokah diomongi barokah diomongi barokah diomongi barokah barokah itu apa? sorry ibu bapak jangan meremehkan yang namanya barokah memang barokah itu kayaknya tidak ketara orang ketok tidak ketak skadung salah tapi ada tidak kelihatan tapi ada ada tapi tidak kelihatan barokah barokah itu orang ketok tapi orang orang ketok tapi ya gambarannya kayak cinta love cinta itu ada tapi kan tidak kelihatan ketika dada berdebar-debar hati selalu bergetar jantung berdegup kencang ada semangat yang menyalah ada spirit yang membarah setiap jumpa dengan si dia hati sengkring-sengkring itu kan berarti ada cinta tapi cintanya tidak kelihatan orang ketok tapi nah itu ada tapi orang ketok orang ketok tapi ada contoh yang gampang itu itu kan orang ketok tapi ada wayang ngaji orang diirung selendep selengut selengut dengan ambunnya khas maka biasanya setelah itu akan terjadi tutwuri handayani sengen tutwuri ngarep diarani nanti kulau sampean bakal dati wong sengapi Allah itu kalau menjadikan orang baik caranya satu dipahamkan tentang agama orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik itu dia dipahamkan tentang agama sehingga cara untuk menjadi orang iso paham agama itu yang ngaji dan mempunyai kecerdasan yang komplit yang dalam bahasa kekinian sering diistilahkan dengan intellectual question emotional question and spiritual question understand gak ngerti ya pokoknya nyaut yes minimal kan nglegak no kulo nglegak no wong kuyo ganjaran makanya kulo balen ini makin jendengan setoyo nyaut sengkompak semangat yes oke kecerdasan komplit dimaksud adalah intellectual question emotional question and spiritual question understand gak ngerti kulo paringi contoh sederhana mawon cerdas intelektual ini umpomo jendengan moco istighfar astagfirullahaladzim itu moco tepak bener fasih makhrutnya bener sesuai dengan kaedah tajwid bagaimana melafatkan sin tepak as bukan as tapi astagfirullahaladzim ini intelektual karena hanya berkaitan dengan makhrat dan tajwid fasih lesannya belum tentu fasih hatinya maka jangan mudah terpancing dengan kefasihan lesan belum tentu lesan yang fasih itu hatinya juga fasih tapi hatinya gak fasih belas soal nanti sanggin fasih medeni wong lagi takbir tangannya diangkat kaku ammong wajem mau malaikat yang nanti bingung itu takbir apa jadi keeper lesannya fasih tapi ternyata hatinya melayang layang gak karo-karoan ini intelektual dua ringkas emosional itu kalau istighfar dibaca lesan dihayati dengan hati yang mendalam ketika astaghfirullahaladzim hatinya ngomong ya Allah gusti nyewon ngapura setu ya dosok kula gusti nah terus kapih doso-doso dilapurno ngang gusti Allah laporan astaghfirullahaladzim lapor kerasani wong astaghfirullahaladzim lapor nyelatu bujo lapor no astaghfirullahaladzim lapor mendem astaghfirullahaladzim lapor tokel astaghfirullahaladzim lapor gendak bujone tonggong lapor no itu emosional nah spiritual itu apabila istighfar itu kita play orientetkan dalam sikap sehari-hari play orientet ngertes gak ngerti kita implementasikan implementasio garo ancan rohmutrasio diterapkan dalam sikap sehari-hari setelah istighfar perilakunya menjadi lebih baik Allahumma salli'ala Muhammad dengan demikian kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja sumbernya ilmu itu ayat-ayat Allah Bapak Ibu ayat Allah itu ada ayat kitabiah berupa Al-Quran ada ayat gauniyah gejala alam ini jagad raya semesta termasuk diri kita ini merupakan ayat-ayat Allah yang apabila kita cerdas membacanya cerdas itu incerndas pas kita akan mendapatkan rahasia yang luar biasa ilmu dan hikmah akan kita peroleh contoh jenengan lagi kepingin ikhlas ikhlas dalam beramal ikhlas dalam bersedekah dalam berbagi dalam berjuang ibu ikhlas gak arap-arap terima kasih gak arap-arap imbalan gak kepingin balesan bisa belajar dari matahari yang merikin nengarani serengeng gak gak pun soalnya yang gula nengarani matahari coba perhatikan kita bisa belajar matahari itu tiap pagi dia meletak apa yuk oh yuk terbit sakit diganti terbit dari timur kemudian dia memberikan sinarnya yang sangat bermanfaat kepada apa saja kepada siapa saja terus dia memberi sinar sinarnya sangat bermanfaat diberikan terus terus diberi meskipun yang diberi sinar tidak pernah berterima kasih kepadanya matahari gak peduli dia terus memberi memberi dan memberi sama bermanfaat dinolak oleh sinar serengeng betul matahari 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 dia memberi sinar bahasing dikai sinar matahari matahari gak reken no I reckon you aku gak kepengen matahari aku gak kepengen balasan aku gak kepengen imbalan makanya Rasulullah Muhammad sallallahu aneh itu digambarkan sebagai matahari antasyamsun engkau adalah matahari seperti itu gambarannya kurang lebih hati kembali orang orang yang ngamuk buwan orang 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 ibu ibu maka saya sering singgung orang yang baik itu di api orang dia orang tidak berbeda tetap pada di api ini di api orang yang balas api dia orang yang balas api itu orang api filosofi ini orang api itu pada karuyah uyah yang api itu yang asin apa keliru omongan uyah itu asin di asini uyah masih tidak di asini uyah tetap asin uyah tidak tahu mikir tidak ada uyah kalau model aku di asini gelap asin aku tidak di asini aku yang mau asin tidak ada aku tidak aku aslin api mbak kalau orang gelap api aku api orang tidak gelap api aku di kok api aku nyimut oke berikutnya tolong perhatikan ibu bapak jeningan misalnya di fitnah di kuyo kuyo tidak karo karo santai mawan bales fitnah malah rame malah kacau tenang mawan bales dengan kebaikan bukankah etika dalam islam seperti itu ketika orang orang bodoh orang saya tidak benar berbuat jelek kepada anda balas dengan ucapan salama ucapan yang penuh kedamaian sikap dan perilaku yang baik penuh kedamaian biar orang lain mau berbuat jelek mau memfitnah tenang aja biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu anjing itu gambar ini kafilah itu gambar ini kenapa anjing menggonggong karena kafilah berlalu kenapa kafilah berlalu karena anjing menggonggong kenapa kafilah terus berlalu kok gak ikut menggonggong karena kafilah bukan anjing kalau sama-sama menggonggong berarti sama-sama anjing uang dielai uang kok bales elek itu podoh hasilnya biar orang lain berbuat jelek sama kita biar orang lain memfitnah kita santai aja kali tenang mawan juga kakalong juga grepes apa susah emang masalah buat lo jenengan di fitnah di kuyo kuyo lego iso nompok lega lega war ridho demi Allah itu alamat jenengan bakal nerimo riski sengakeh jenengan bakal mendapatkan anugerah yang agung alamat hidup jenengan bakal barokah syarate kudu ditompok lega lega war ridho yo angil pak ancennya angil tapi jenengan niso luar biasa bapak ibu kita bisa belajar dari pohon mangga perhatikan pohon mangga itu kalau daunnya terlalu rindang terlalu rimbun terlalu lebat ini jenengan daun lor ini godong kok gembel kok malah ketel sama ngomong ketel hatiku kok siak siak bayang nos enggak 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 ketel pokok pokoknya godong rimbun itu biasanya buahnya enggak bisa banyak maka menjelang musim buah itu dilukai dulu bu pohon mangga dipangkas dirim mbak sedisek begitu dilukai dipangkas buahnya semakin banyak pohon mangga itu dilukai buahnya semakin banyak sampai yang dilukai orang lain dilek-elek orang lain kok bisa nompok itu alamat buah sampai yang akan semakin banyak bu lo kok nguyu seh coba buah mangga itu bu dicatong ini tambah lagi lo sama di lo ngamuk murang kok kalah karena buah mangga itu dilukai dipangkas dia semakin produktif semakin berbuah banyak sampai dilukai di dilukai sedikit udah tersinggung mutung kalah sama pohon mangga dan hebatnya lagi pohon mangga itu dilempar pakai batu dia membalas pakai mangga jangan nabi temen dia antem waktu balas pelem sampai dia antem balas 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 memang sebenarnya tugas kita itu kan berbuat baik dan berbuat baik itu inti dari akhlakul karimah yang menjadi misi utama diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu andaihi wasallam sebagaimana sabda beliau akhlakul karimah itu intinya adalah berbuat baik berbuat baik kepada Allah berbuat baik kepada orang tua kepada Rasulullah kepada orang tua kepada mertua kepada diri sendiri kepada anak kepada keluarga kepada tetangga kepada sesama manusia kepada lingkungan berbuat baik kepada sesama makhluk itu intinya akhlak hal jazakul ihsan illal ihsan tidaklah balasan dari perbuatan baik itu kecuali kebaikan pula artinya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak ya kita harus berbuat baik yang banyak lebih dulu kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain ya kita harus berlaku baik dulu pada orang lain kalau kita ingin disikapi baik sama orang lain kita harus bersikap baik dulu sama orang lain ibu bapak kalau anda ingin dapat senyuman mudah gampang ketika anda ketemu orang tersenyumlah maka orang itu juga kok orang itu ketemu aku kok nyaprut anaknya orang itu ketemu sampai yang nyaprut soalnya sama ketemu orang itu nyaprut rumusnya jelas tidak terbantahkan al nyaprutu bil nyapruti bapak bapak kalau ingin ibu luar biasa sama bapak gampang bapak luar biasa dulu sama ibu dijamin ibu akan lebih luar biasa daripada bapak betul ibu kerunguh kadang suami mengeluh kadang sambat pelayanan istri kurang memuaskan servis kurang oke bapak kenapa sih pelayanan istri kurang memuaskan kenapa sih servis istri kurang oke sebab blonjomu titi cocok bu setuju dia wang halo ilmu itu bisa didapat dari mana saja ibu misalnya ibu kepengen punya anak yang soleh soleha pengen sakit belajar sangking ayam babon ayam babon itu ngasih ilmu ke kita coba ayam babon itu mesti noleh memburi samaan gak tau nita sekali-kali riset penelitian dalam dunia perbabonan ayam babon itu kapan mesti noleh memburi nyawang begitu taket lah anakku kok ini kok bunter ini anakku kok gak 12 sekarang aku aku ceker anakku kok gak ceker ini aku aku cucu anakku kok gak cucu saking kaget mari ngendok langsung ngomong kok 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 sakinggan kupingmu kurang cerdas kupingmu kan kurung kok 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 aku ceker anakku gak ceker ini apa gila-gila makan ini aku dua lar dua wulu dua suwi anakku kok gak dua ini apa ini aku cucuk anakku gak cucuk anakku kudusok aku akhirnya si babon punya tekat yang kuat apa tirakat supaya anak iso tadi tirakat babonnya terus topo bronto ngeneng nocep manteng bujo ingkrono meket baban howosongo madep mantep marang kang moho kawosonyun mering kang murbawa seso si babon terus moco jopo montro bismillah rrahman rrahim nawaitul angkrem lillahi ta'ala lu babon nangkrem ikuti rakat bu ayo titeni babon kapan nangkrem gak mudan mudun tokoh petarangan soalnya topo musok katanya mudan mudun topo kok kluyuran topo capo meneng dik petarangan babon kapan wayah angkrem mangan didi poso dikne masani anak bandhati babon kong angkrem tirakat muloyok gak rabinan nge sehingga babon iku wayah angkrem kok pinter gak mudan mudun untuk petarangan babon pinter mangan didi babon pinter gak rabinan naik babon pinter sama titeni kondok buntas netes kapet anaknya burus-burus api-api kok bisa dwi anak api enggak soalnya naliko angkrem babon negelem tirakat semang semang tenuki jenengan ibu-ibu naliko jenengan angkrem eh sorry kepancing babon bu gak pun jenengan pas bobot ini belum bobot lo kok kersori adoh nirangkati anak insya Allah mangke anak jenengan yang netes kabir buntas dengan burus-burus akhlak saya tapi sebali eh anak babon yang angkrem kok bento yang bayangkrem kok medan medan kok petarangan babon bentoy topo kok ngono modele ada babon bayangkrem kok mangan babon geragas apa mana ada babon bayangkrem kok ngodaki lanangan jaluk tirapeni janji petok lanangan nemapan kok kok babon gatel titen nong doke lak kopior doke bungker soalnya babon bento makanya onondok nganti kopior iku sing bento babone onondok nganti bungker iku sing bento ya babone ada anak kok ilmun kopior ada anak kok akhlak bungker iku sing bento ya babone makanya terima menikah para babon babon yang menikah kala protes yang jago pak jago itu apa sih jago dengan panitia penting keringan survei membuktikan ya jago melihat babon setengah ketemu cocok dah sejuk pedak kegeri diunggahi gasak jebret maring gasak medun momet sepisan tinggal nyengkri wis gak ngurus nasibnya baben ya apa wis gak diurus mbun doa ya apa nasibnya gak diurus tonton jago ini dengan guyang guyu maka tugasnya jago bapak bantu tirakat bantu riadah bantu mendongakno mencukupi kebutuhannya karakter anak itu lebih ditentukan oleh ibu bon babon lu ini bisa dimengerti kenapa sembilan bulan lebih anaknya kandil karo ibu eh sangang wulan kunjol sing bobot jinten ibu bapak nating genteni sing ngeden ngetokno ya ibu ngkau anak luwe sing dulang ya ibu anak ngek pipi sing nyawi iya ibu anak ngek rewel sing rem rem ya ibu anak ngelak sing ngemi iya nah bapaknya lah boh maka di dunia modern ini ada ilmu namanya ilmu teratologi kenapa boh bisa pakai ragi ngelaknya anak wang wedok mbobot lakukan hobi ini ngerumok nolakun dangdut isu dangdut jam songo luhur asar maghrib isa tengah wengi tangi turu sarapan ngising saking hobi ini ngising ilu kupingnya disumpeli headset ngerumok nondangdut ayo titenono meneh duwe anak anaknya lahir kok rewel setel nondangdut tak meneng maka kalau dalam islam ketika anak masih dalam kandungan perdengarkan kalimah-kalimah lantunkan ayat-ayat al-quran agar menjadi karakternya dianggap aku ngeneke ngawur tanpa dasar ngomong oh iya ilarang kok ngawur halo 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 bahkan bapak ibu dari yang ada di sekililing kita di sekitar kita pun bisa kita dapat ilmunya kok tokoh lagu tokoh nyanyian yang kena dibawa ilmunya ini informasi penting ada penyanyi terkenal dan fenomenal namanya ayu ting ting rodiyallohu anha orang nganggudot nganggudal rodiyallohu anha luang nyanyi kok judulnya alamat palsu oleh bu cuyo palsu gak direken belas karo enji mulai meteng sampe meteng tua sampe kabari ngelahir gak direken karo enji ngertos sambatani nonggon kuo coba orang nyanyi kok kemana 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 itu kan itu kan gambarannya orang bingung kemana kemana itu orang bingung gak ketemu soalnya alamat tapi tapi kikabari wes ketemu bu dan ini penyanyi rt5 rw3 rt5 rw3 rw3 sepuluh nomer rumah kupus akhirnya janjian ketemunin yang stasiun balapan lu ga si do ketemunin kono janjian meneh no alun-alun kutong anjo bareng kata janjian ono maherjen liwa diomongi lu kata janjian najo laling ngucap insyaallah insyaallah ikut simbule zaman akhir itu banyak orang bingung kemana kemana milih partai india milih caleg soba banyak orang bingung dulu juga ada yang gak kalah fenomenalnya namanya indul daratista rodiya wohuan indul itu yang paling fenomenal kan bokongnya bokongnya indul ku lu warang saumetan puluhan juta ini simbol simbolnya apa zaman seperti ini katindekek bokongi lu larangi gak karuan sampaian badan badan dekek bokongnya anak sampaian ten bangku kuliah larang nopo mboten larang nopo maneh fakultas kedokteran akademi kepolisian mahal ayo katindekek bokong demoneh kursi kepala desa larang nopo mboten sama nopo dum-duman pirawingnya ini simbol ini yang lagi rame katindekek bokong dikone kursi dewan perwajilan rakyat mana kok larang nopo mboten lu warang makanya zaman gak usah nyala keranda duit lu warang nipol subhanallah ini saya sampaikan tanpa mengulangi rasa hormat saya biar antisipasi kita tetap berdoa ibu mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan wakil-wakil yang bener yang betul-betul memperjuangkan aspirasinya masyarakat kita dongak nih kan sebenarnya tugas wakil rakyat itu kan mengantar rakyat menuju ke pintu gerbang kesejahteraan kan gitu toh mengantarkan rakyat menuju ke pintu gerbang kesejahteraan tapi yang terjadi kan yang mengantar sampai duluan yang diantar rata kanggon lepas landas lepas landas lepas landas banyak yang ketinggalan di landasan daripada yang lepas sampai ke tujuan kok menang? katindek bokong larangin gak karuan ibu bu biayanya ratusan juta kampenye sana sini lobi sana sini Masya Allah pasang balihu panflet gambar disebar foto ini sampai jadi penunggu pohon penunggu jembatan larangin gak karuan ya Allah ini simbol simbol yang satu yang disini yang disini milih wakil rakyat milih pemimpin itu bagian dari ibadah yang nyuntun Allah istighara ya Allah sinta yang kita pilih makanya dapat tunjuk Bismillahirrohmanirrohim Plus Plus Anggapnya plus Ini zaman Banyak orang bingung sekarang Ketoe ngene Tibae ngono Ketoe ngono tibae Ne omong kok ngene Kenyataan kok ngono Ne omong ngono kenyataan kok Hmm Nah apa kampanye Saudara-saudara Kalau saya nanti terpilih Saudara-saudara Rakyat pasti Sejahtera Saudara-saudara Yang pendidikan gratis Yang kesehatan gratis Bareng tadi Ake-ake Lali Kalo mbetul ngomong kabelali Yono sing api Eling yono Tapi ake-ake Maka saya sering kritik gitu Sebenernya pelkada itu Hanya beda tipis Dengan pelkabe Longe Nek pelkada Aku biasanya Nek dadi lali Nek pelkabe Nek lali Dadi Mangkane kalo pesen Nek lalu Nek lalu Nek lalu Nek lalu Milih wakil Sang tepah Yang milih Coba nanti Nek lalu Itu yang memperjuangkan Aspirasinya Nek lalu Nek lalu Tapi sang tepah Mereka keliru Sak seret Loroni limang tahun Sampai Milih sing tepah Gendungo Bindah mele Mudah-mudahan ke depan Indonesia ini Mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik Memayuhayuneng bawono Mampu mengantarkan rakyat Indonesia Ke gerbang kesejahteraan Adil dalam kemakmuran Makmur dalam keadilan Dalam pinggai firman Allah Beldadun tayyibadun warabun Zafur Nusaman ku negamai lunyangoni Gausah cerewet Karing rungokno Rewe Bun Saya kita urut Ya weh seru ngakno Tak urut Wong Gawuan lor Sampaianku nek ora Gablek duit Tapi ambu sampaianku Kepingin wangi Ya kutugeleng ngalai sidi Mepetoh bakul minyak wangi Jangan di duit Ambunya kepingin wangi Mepet bakul minyak Mohon ku diolet-oleti Apa di cruti Apa di semproti Duh Saya kita urut Kita isya urung faham Yang janya rodok repot Ngomongi wong sing kapati cerdas Aku ya rodok repot Kudu telaten temenan Gini Gila Jawab sing jujur gak Sing purun jawab Kalo dongaknya panjang umurnya Kadah rizkini Istiqomah ibadah Barokah uribe Singgak kelem jawab Awas Tinteni Tak doh gak nunggu-mugo Ambekanmu Melebu metu Namasako metu Tak ambekanmu Jawabannya sing banter Jujur Kalo sama nurib Sampai dinaiki Kira-kira Akih henti nek ibadah Karo nek belarah Akih henti nek toat Karo nek maksiat Akih henti nek poso Karo nek doso Akih henti nek ngaji Karo tv Ibu-ibu Akih henti nek wiritan Karo rasan-rasan Ayo mas Bapak Akih henti Lek mumocokoran Karo nek gendaan Ikih coro kalkulasine Neroko Luwayain neroko Ngakeh doso Eting bangganjaran Neko Aku takon menek Zaman keumpahmu Di Cemplung non neroko Kuat Nopomboten Disiksa Ngini neroko Sanggup Nopomboten Leboknya neroko Burun Nopomboten Padahal potonganmu Dilebok nos wargo Ya gak pantas Podok harus yang ngomong Lekh henti Nenek neroko Rakuat 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 Boten purun Tapi nos wargo Yorah pantas Nah kita harus cari Cara Ya apa Ayo mepet Nangguni sing duwis wargo Ngerpo-ngerpo Dp-dp Namanya Tawbro Ibarat ibu Ngengen ten pasar Gak nguh duit Kepingin jeruk Gak kena dempet Pengen oleh jeruk Mepet bakul jeruk Engkau Nenek orang tuku Ditimbang jeruk Saman sawang Nenek orang tuku jeruk Ditimbang Delo Nenek Gak ngeb Nimbang penglima Bakulnya mikir Iki potongannya Kok koyawang gemis Engkau Semen diparing Isi ciloro Apa disigarni Incip tabung Semen yung Nenek Pauwanas Bentar ngelak Kepingin ngombe es Gak nge duit Mepet bakul es Semen tunggoni Neng kono kira-kira Rang jam Engkau akhiri Nenek orang tuku Diumpin nanggon Kok gantek Nah itu sisanya Diket no sampe yang Contoh mana Arek-arek Sing jemburis Jemburis Seperti paralon Awai gambar ropo Singkakono Lengen kiwok ini Kalo jengking Lengen tengen Kelabang Gegermburi sapi Ngisore jarang Ngisorene wedus Pokoknya kebon binatang Dodo gambare teke Weteng gambare ulo Madep mengisor Nggak sih yang ngisor kui Nggak karo-karoan Lo iku aja lo Terima Ini yang diguyu Yang digi Bondo Sangwe cek-cek 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 Ngkak lampu merah Lep Mobil Manduk Lede ini mempet Cek-cek Cek-cek Misi om Iku Kocoknya mobil Iso serut Modun Lung Sewu Rang ewu Niki kia ini kok ngajak ngemis Nggak panjang ini kok ngajak ngemis Njenengan Tapi orang ngemis neng menungsa Ngemis neng gini gusti Nguno Kolek ngemisnya Kulonjangan Nengan keterima Mesti kulonjangan Ketetesan Maghfirah ya Allah Pangapurani Allah Ketetesan Rahmat ya Allah Pikantuk ridhani Allah Sepirah Gede nih dosamu Keluputanmu Kesalahanmu Lepas oleh Rahmat Maghfirah Ridhani Allah Kebusek Nguno Paham betul Mana Sampai yang Sampaian Kulon bareng ini Ini gak isok ngaji Gak roh judul Kitab Gak roh babab Di jenis kitab Takbir kitab ini Arti ini apa Ya gak paham Bahkan ibu-ibu Sorry Kadang-kadang gak ngerti Alip Bengkong Ngerti mu Alip Kenceng Alip Bengkong Kuali Lain Gak isok ngaji Tapi kok kebingin Oleh ilmu Nah caranya Peripun Yuk mepet Ini majelis taklim Yang itu pengajian Rauh Sinten mawan Kiyai Seng ngaji Ini kok Lain jenis Kerso mepet Kerso rawuh Untuk gini Pengajian Ini Ini apa Yang disampaikan Karena Kurok Kiyai Di lunglung Jeningan Kering Ngeplok Botenusah Kangelan Lekiyah ini Bia mbak Seng nyampe Noniku Kangelan Suwe Yang pesantren Puluhan tahun Ya tirakat Ya rekoso Soro Mulung undang Bayari Larang Ya pantes Halo Mepet Poro Kiyai Mepet Poro Ulama Mampang ke Kulon jeningan Bikantok Jepratan Ilmu Paham Boten Tunggale Kulon Sampankin Ya Allah Uripe Kulon Dating Genda Anak Putu Dati Api Keluarga Dati Tentrem Ati Ayam Mula Cobi Kulonjak Nyanyi Disi So nyanyi Poro Wong Gini Maka Kulon Jurusannya Tekan Meriku Cobi Tombol Ati Sampai Yang disi Ewang Ngarai Ngurang Ngerti Karep Ko Malah Aku Lali Sisa Tombol Ati Kumpul Kiai Kumpul Sinten Mujalasah Kaleh Kiai Kodokaro Mujalasah Kaleh Nabi Jejagongan Kaleh Kiai Ini Jejagongan Kaleh Nabi Tapi Kiai Sinten Kulon 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 Duduk Kiai Kumpul Kiai Nondonyo Gini Kumpul Kiai Mujalasah Almar Mujalasah 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 Dikumpul Sinten Kumpul 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 Kiai Kumpul Pesan Penjenengan Lek Jenengan Soan Dalam Kiai Ini Kau Kulina Kau 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 Mesti Kuduk Kaleh Nyang Keng Sampai Kau 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 coba kalau tonton tombo ati kumpul kiai melungaji tilakoni ini ku cengkoe idalaila ini ku bu insab lahwai manusia enggak, sekarang sakit insab lah wahai jika dirimu bernoda dunia hanya naungan tuk makhluk ciptaan Tuhan saya kik kalimatnya diganti tombo ati kumpul kiai melu ngaji tilakoni yuk bareng tombo kumpul melu tilakoni diulang tombo ati kumpul kiai melu nanti tilakoni ini ini judul Arab kok luluk luluk judul ini salawat badar enggak salatul salatul Allah salam Allah lagu ini dia lah